Jadi apa sih tiga hal yang harus kita kurangi kalau kita ingin jadi seorang public speaker? Yang pertama, pengulangan nada. Yang kedua, pengulangan kata. Yang ketiga, pengulangan gerakan. Oke, coba nih kita pikirin sama-sama. Kenapa pengulangan nada itu harus kita kurangi? Karena salah satu cara untuk bisa mendapatkan sebuah komunikasi yang impactful, yang powerful itu adalah kalau kita bisa membuat audiens kita merasa nyaman. Kan saya selalu bilang di video-video sebelumnya bahwa seorang komunikator yang baik adalah yang bisa membuat orang yang diajak berkomunikasi itu nyaman. Sehingga ketika berbicara, walaupun belum pernah kenal, belum pernah ketemu, tapi kayaknya nyambung, kayaknya deket, kayaknya akrab. Nah, itu salah satunya kalau kita memiliki penyampaian bicara dengan intonasi yang tepat. Berarti pengulangan nadanya jangan itu-itu terus. Gini, ada beberapa orang yang karena kebiasaan ngomongnya datar. Itu satu hal. Kalau itu memang harus dilatih bagaimana caranya untuk melakukan komunikasi dengan memainkan intonasi. Memainkan nada. Ya, nada tinggi, nada rendah, kayak dimainin. Tapi ada juga orang yang kalau ngomong, karena terlalu serius, karena konsentrasi pada satu hal, ujungnya, kalau ngomong itu ya, ujungnya ya, nadanya sama. Contohnya gini, saya ingat waktu dulu awal-awal karir jadi presenter infotainment, itu kebanyakan teman-teman infotainment kalau ngomong, ujungnya nadanya sama. Misalnya gini, selamat sore pemirsa, apa kabar hari ini? Di situ ya. Kita akan sama-sama menyaksikan informasi terbaru dari dunia selebriti. Di situ lagi. Dan siapakah yang akan kami bahas sekarang ini? Di situ. Mari kita lihat video berikut ini. Sama. Nadanya ujungnya di situ terus. Itu kalau cuma empat baik, empat kali ngomong, selesai, gak masalah. Tapi coba bayangkan kalau kamu bicara ini, pada saat presentasi, pada saat meeting, saat bicara di depan umum, kamu ngomong ujungnya, nadanya, selalu sama. Di titiknya. Lama-lama orang akan kebayang gitu, kebacan. Ya nih, begini lagi nih. Ya nih, begini lagi nih. Dan itu tidak membuat orang lain menjadi tergerak dan memerhatikan apa yang kamu sampaikan. Jadi dirubah. Memang ujungnya ada titiknya, tapi titiknya gak harus di situ. Bisa di sini, bisa di sini, bisa tanda tanya, naik, bisa tanda seru, lebih turun, bisa. Jadi bermain-main, bermacam-macam intonasinya. Sehingga pengulangan nadanya bisa berubah-ubah. Dengan kalimat yang sama ya. Selamat sore, pemirsa. Apa kabar hari ini? Kita akan menyaksikan sebuah video tentang artis yang baru saja begini, begini, begini. Kira-kira siapakah dia? Mari kita saksikan video ini bersama-sama. Dirubah. Jadi ada, seperti ada semangat bagi seseorang untuk menyampaikan hal tersebut. Itu yang pertama. Pengulangan nada. Dihindari. Yang berikutnya adalah pengulangan kata. Nah, ini sama beberapa orang yang banyak menggunakan filler words. Atau kata jeda. Jadi ketika bicara itu ada al-alunya. Berkali-kali menggunakan kata hmm, atau oke, atau iya. Apa lagi ya? Itu. Jadi kalau ngomong, itu. 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 Atau oke, oke. Sesekali nggak apa-apa. Ya kalau bisa makin lama si filler words ini dihilangkan sama sekali. Karena salah satu kemampuan yang paling powerful dari seorang public speaker adalah kalau bicara tanpa banyak menggunakan kata jeda. Atau kalau bisa nggak ada sama sekali. Karena itu nggak ada artinya. Tapi, tapi ya. Kadang-kadang kan kita ketelepasan juga. Saat kita ngomong ada al-alunya atau ada kata sambung-sambung lainnya. Oke lah. Asal jangan kebanyakan. Jadi jangan keseringan ngomong ya, jangan keseringan ngomong oke, jangan keseringan ngomong e. Dengan demikian, kita bisa menjadi seorang pembicara yang lebih powerful. Coba bayangkan, kalau dalam satu pembahasan atau perbincangan, selama 15-30 menit tapi oke-nya kebanyakan. Wah, parah guys. Parah. A-O, oke-oke-oke-oke. Jadi nanti kayaknya yang audiens kamu bilang, ini sekali lagi oke dapat piring cantik. Wah, sekali lagi oke langsung berubah nih. Bisa mendapatkan bol. Waduh, kayaknya banyak hadiahnya gitu. Si oke-oke tersebut. Jadi, pengulangan katanya dihindari, dikurangi, kalau bisa ditiadakan. Itu yang kedua. Yang berikutnya adalah pengulangan gerak. Pengulangan gerak ini lebih sulit. Karena kan saya bilang bahwa mulut bisa berbohong, tapi bahasa tubuh hampir tidak bisa berbohong. Karena ini refleks. Jadi, seringkali ketika kita bicara, kita melakukan gerakan-gerakan yang kita tidak sadari. Dan ini seringnya sama. Apalagi lagi grogi. Beberapa orang kalau nervous, misalnya ada yang betulin kacamata. Gini, itu kacamata. Oke. Sesekali orang nggak tahu. Tapi kalau dalam 10 menit kamu ngomong, megang kacamatanya 10 kali, kebaca bahwa itu lagi grogi atau melakukan gerakan-gerakan yang nggak penting. Ada lagi yang betulin baju. Ada lagi yang betulin rambut. Gerakan-gerakan ini sebenarnya membuat kita nyaman, guys. Dan memang harus bergerak. Ingat ya, jadi public speaker itu memang harus bergerak. You have to do the body language. Itu penting banget. Bahasa tubuh itu penting banget. Cuma gerakannya harus sesuai. Kan saya bilang bahwa konsepnya kalau kita ngomong bahasa tubuh adalah apapun yang kita pikirkan, kita katakan, kita lakukan. Selaras. Mikirnya apa, ngomongnya apa, gerakannya apa. Selara. Sama. Nah, itu bisa membuat kita menjadi seorang public speaker yang powerful. Nah, tapi gerakan-gerakan yang out of control ini seringkali membuat kita terlihat jadi aneh. Atau membuat orang lain kehilangan konsentrasi. Bayangkan kamu boleh ngomong bla-bla-bla, tapi berkali-kali betulin baju. Berkali-kali megang hidung. Berkali-kali betulin kacamata. Jadi, orang lain akan membuat atau memerhatikan dan tahu bahwa kamu sedang tidak nyaman. Apa yang harus dilakukan? Itu dia. Yang pertama adalah apapun yang kamu pikirkan, katakan selaras. Misalnya nih, kalau kamu ngomong lima, ya lima kasih angka lima. Kalau kamu ngomong, ayo, ayo. Ketika kamu bilang maaf, maaf. Jadi jangan karena kebiasaan atau nyamannya megang kacamata. Jadi begitu. Jadi ada lima hal yang harus kita perhatikan. Ini maaf ya kalau saya agak loncat-loncat ya. Bahwa sebenarnya ingin saya sampaikan ini. Gitu. Ada kata yang keluar, bagus. Ada gerakan yang dilakukan, juga bagus. Tapi kalau gerakan dan juga katanya nggak nyambung, nggak bagus. Jadi harus nyambung, harus sama gerakannya. Sehingga kita harus mengenali apa yang kita sampaikan. Caranya gimana sih biar bisa begitu? Sadar. Bicara itu harus sadar. Yang nggak sadar nggak mungkin bicara, ya benar juga sih. Maksudnya adalah bicara itu harus tahu apa yang akan dikatakan. Kita harus punya bayangan bahwa kita akan menyampaikan hal ini. Ini disebut theater of mind. Theater of mind itu ada dua, guys. Theater of mind buat audiens. Sehingga ketika kita bicara, walaupun nggak melihat, tapi bisa merasakan, bisa membayangkan. Itu bagus. Ada juga theater of mind bagi kita sebagai seorang speaker. Menyampaikan sesuatu yang membuat orang lain bisa membayangkan apa yang kita katakan. Dan kita juga bisa membuat diri sendiri terbayang apa yang akan kita sampaikan berikutnya. Dengan demikian, gerakan tubuhnya akan selaras. Nggak selasalan, nggak sendiri-sendiri. Ini bisa membuat orang lain lebih memerhatikan. Nah, gerakan tubuh yang berulang-ulang akan menjauhkan kamu dengan audiens kamu. Sehingga kamu terlihat kurang profesional. Jadi pastikan ketika bergerak, apapun yang kamu lakukan itu sama. Oke? Jadi ada tiga hal yang dikurangi, kalau bisa dihindarkan, kalau kamu jadi public speaker. Pengulangan nada, jangan ngomongnya nadanya di situ-situ aja. Pengulangan kata, jangan berkali-kali, bolak-balik mengulang kata yang sama. Dan pengulangan gerak, terlihat kaku, terlihat grogi, dan terlihat panik dengan mengulangi gerakan-gerakan yang sama. Supaya ketika kamu tampil, lebih profesional, lebih nyaman dilihat, dan pesan yang kamu sampaikan lebih mudah dimengerti. Saya Hilbram Dunar, Communication Expert.